Selamat siang guys, sore ini saya akan pulang kerja menggunakan sepeda kesayangan saya ini Let's go guys Di sebelah utara sudah nampak mendung mudah-mudahan tidak hujan dulu guys Kalau kecepatan pulang ini biasanya cuma paling 25 km per jam karena memang terasa berat Situasi jalan terpantau ramai lancar ya guys Terima kasih Terima kasih Tonton lewat guys, sebelah kanan Terima kasih 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 Nampaknya Mendung semakin dekat Ayo kita gas 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 kita potong aja kaya kita ambil lajur sebelah kiri biar aman sorry ya karena saya naik sepeda jadi saya naik trotoar nih biar bisa melewati kemacetan gini ya guys keuntungan naik sepeda bisa menembus kemacetan bisa naik trotoar bisa nyelip-nyelip diantara mobil-mobil yang sedang macet tapi jangan ditiru ya guys ini karena terpaksa aja kalau ikuti mobil saya akan tenaganya pakai kaki jadi sedikit berat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kerintik kerintik hujan udah mulai turun please ya Allah jangan hujan dulu selamat menikmati oh ya seperti ini ya guys situasi kalau kendaraan pulang kerja ya acet dimana-mana selamat menikmati 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 Udah agak reda kita lanjut lagi Kita lanjut aja ya Gai Karena kita udah pake mantel Mudah-mudahan hujannya gak terlalu deras Kalau cuman gerimis gini Udah biasa lah kita Robos aja Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sepertinya hujan makin deras Daripada basah kuyuk Saya mau coba ngiup dulu aja nih Sambil mau nyari itu makanan ayam Tutup sini Kepula selamat menikmati sang bintang buat anak ayam 2 kilo aja tadi beli pur ayam 2 kilo terus jagung 2 kilo terus apa itu? kacang hijau 1 kilo ini di tas ransel ini beratnya jadi 5 kilo lumayan agak berat ini kayuhan sepedanya saya tuh di rumah punya burung ya burung puter burung perkutut burung tepukur burung labet sama pembesaran anak ayam sambil nunggu lampu hijau saya bernapas dulu guys karena lumayan berat nih saya disini saya disini harus ngambil lacur sebelah kanannya karena di depan ini kita harus belok ke kanan ke arah pasar Ciroyom nah itu di kanan itu sebenarnya itu jalur satu arah ya jadi gak ada yang kendaraan keluar dari gang ini sebenarnya kita ini udah bener nih jalan satu arah nah mereka-mereka yang datangnya dari arah sana keluar itu sebenarnya salah nah di jalur ini tuh di depan tuh sudah mulai kelihatan macet ya nah itu ya kadang angkot ini juga suka bikin macet tuh karena ngambil lajurnya motor nih jadi nutup nutup jalurnya motor padahal kalau ikut antrian aja satu lajur motor bisa lewat terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati